Setelah seminggu membandingkan antara iPhone XS dan iPhone XR Akhirnya yang gue pilih untuk gue pakai selanjutnya adalah Teret 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 Kita opening dulu Sebelum masuk ke videonya gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif hingga produktivitas Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu Mungkin bisa pertimbangkan untuk subscribe Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi Supaya gak ketinggalan video-video dari gue Oke Lanjut iPhone XS dan iPhone XR Gue udah bikin beberapa video soal kedua hape ini Kalau mau liat konteks dari video ini silahkan tonton video-videonya Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi Tapi nanti aja nontonnya setelah nonton video ini Oke alasan utama kenapa gue membandingkan antara kedua iPhone ini Karena seringkali ada pertanyaan Kalau gue punya duit 7-8 juta Mau punya iPhone dengan tampilan baru tanpa notch Mana yang harus gue pilih? iPhone XR baru atau iPhone XS tapi second? Tentu aja karena secara spesifikasi di banyak sektor iPhone XS jauh lebih unggul dari iPhone XR Jadi dalam seminggu ini gue pakai kedua iPhone ini secara bersamaan Tapi pada akhirnya nanti gue cuma akan pakai satu iPhone Dan satu lagi akan langsung gue jual So mana yang akan gue keep? Mana yang akan gue jual? Tonton video ini sampai habis Sekarang kita mulai aja perbandingannya Oke pertama gue akan coba mereview kedua produk ini Dengan mengabaikan status dari kedua iPhone ini ya Bahwa iPhone XS adalah iPhone bekas Sementara iPhone XR gue beli dengan kondisi baru Kita acukan itu dulu Dan kita fokus melihat kedua iPhone ini sebagai sebuah produk yang utuh Tanpa embel-embel baru atau second Dari segi desain dulu deh Overall look tidak ada perbedaan yang signifikan Antara iPhone XS dan XR Keduanya mengusung tampilan iPhone model baru dengan notch Perbedaan hanya terlihat pada bezel di bagian depan Dimana bezel iPhone XR terlihat lebih tebal dibanding dengan iPhone XS Sementara di bagian belakang Desain kamera cukup menjadi pembeda antara iPhone XS dengan XR Gue lebih suka dengan desain kameranya iPhone XR yang simple dengan satu kamera Sementara iPhone XS karena mengusung dua kamera Desain kameranya malah terlihat sangat jadul Di bagian material iPhone XS menang telak Dan terlihat premium karena mengusung frame berbahan dasar stainless steel Sementara iPhone XR hanya berbahan dasar aluminium Kesimpulan soal desain keduanya masih layak banget untuk dipakai di tahun 2021 Apalagi kalau ditambah casing yang bagus dijamin Baik iPhone XS ataupun iPhone XR masih terlihat ganteng Dan bisa bersaing dengan HP-HP keluaran zaman sekarang Sekarang kita ngomongin user experience saat memakai kedua iPhone ini Karena keseringan memakai Android yang rata-rata punya form factor yang besar Memakai iPhone XR sebagai daily driver itu udah berasa kecil dan compact banget Nah pada saat pakai iPhone XS lebih enak lagi dan jauh Gue merasakan lagi nikmatnya memakai smartphone dengan satu tangan Dan semuanya bisa terjangkau dengan satu jari aja Mau swipe kanan-kiri, swipe atas-bawah Pada saat buka kontrol center atau notifikasi Pakai iPhone XS experience-nya seenak itu Pengalaman enak dengan iPhone XS bikin gue mikir Kenapa sih sekarang gak banyak HP compact kayak gini Enak banget loh punya HP dengan ukuran sekecil ini So ya soal user experience iPhone XR ya oke aja Tapi iPhone XS seenak itu alias asli enak banget Nah kalau ngomongin form factor udah pasti berpengaruh juga ke ukuran layar Dan ukuran layar sangat berpengaruh ke experience dalam hal konsumsi media khususnya video HP kecil ya layar pasti lebih kecil Apakah itu berpengaruh ke experience menggunakan iPhone XS? Wah tentu aja buat yang demen nonton YouTube Streaming Netflix atau Disney pasti prefer layar yang lebih besar kayak iPhone XR dibanding iPhone XS Terus terang gue pun kayak gitu Tapi kalau ngomongin panel layar nah inilah kelebihan iPhone XS dibanding XR iPhone XS sudah dibekali dengan layar OLED Sementara XR masih IPS iPhone XS terlihat lebih vivid dibanding iPhone XR Walaupun sepengalaman gue membandingkan keduanya Di skenario general keduanya gak terlihat terlalu berbeda kok iPhone XS dengan layar OLED baru terlihat jauh lebih unggul pada saat adegan yang ditampilkan banyak memperlihatkan scene dengan warna hitam Dimana panel OLED di iPhone XS terlihat lebih pekat dan kontras Tapi percayalah layar IPS dari iPhone XR kualitasnya juga bagus banget Dan kalian gak bakal tau bedanya kalau gak dibandingkan secara berdampingan So soal layar iPhone XS menang Tapi layar iPhone XR juga jauh dari kata jelek Tetep bagus kok Next soal baterai Oke soal baterai ini khususnya menyangkut status kalau iPhone XS yang gue pake ini adalah barang second Gue udah bikin video khususnya Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi Intinya adalah gue sama sekali tidak mengalami kendala pada baterai di skenario pemakaian ala gue Baik di iPhone XR maupun iPhone XS Pengalaman dan pendapat orang-orang yang bilang bahwa baterai iPhone XS itu busuk banget Itu pun gue sama sekali tidak pernah ngalamin Di pemakaian iPhone XS dalam sehari gue cukup dengan hanya sekali cas Dari pagi sampai sore dengan screen on time rata-rata hingga 7 jam Dan itu udah lebih dari cukup banget buat gue untuk menggunakan iPhone XS ini sebagai daily driver Next sektor paling penting yang tadinya gue bakal ulik lebih dalam Yaitu soal kameranya ternyata kesimpulannya gampang banget Setelah membandingkan antara keduanya Ternyata antara iPhone XS dan iPhone XR untuk urusan kamera Baik foto maupun video hasilnya sangat identik Bahkan kadang gue gak tau ini hasil foto iPhone XS atau iPhone XR Karena hasilnya mirip banget Keduanya bisa memberikan hasil foto yang bagus ala iPhone Tajam, color processing cukup natural Detailnya juga sangat bagus Plus ditambah hasil video yang sangat stabil Udah lebih dari cukup lah untuk kepentingan foto-foto dan dokumentasi video harian Ataupun untuk kepentingan membuat konten Satu-satunya kelebihan iPhone XS dari XR dari segi kamera adalah iPhone XS mengusung lensa telephoto Terus terang tadinya ini fitur yang cukup gue sepelekan Tapi ternyata bermanfaat juga untuk framing dan komposisi yang lebih baik Dibanding kamera utamanya yang ya kadang terlalu wide Oke itu review perbandingan antara iPhone XS dan iPhone XR ya Kesimpulan gue again tanpa memandang dulu bahwa yang mana yang baru yang mana yang second Kesimpulan gue iPhone XS jelas lebih unggul dengan form factor yang lebih compact Layar OLED dan kamera dengan penambahan lensa telephoto Nah tapi kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal Kalau punya uang 7-8 juta mana yang harus gue pilih? iPhone XS second dengan kelebihan-kelebihan tadi Atau iPhone XR yang mungkin secara spesifikasi di bawah iPhone XS Tapi kondisinya baru Dan jawaban gue adalah Gue akan pilih iPhone XS second Tapi nah denger dulu belum selesai Tapi menurut gue mending kalau kalian harus pilih iPhone XR baru Loh kenapa? Yes memang iPhone XS lebih unggul Tapi masalahnya ini bareng second Walaupun selama pemakaian seminggu gue belum pernah nemuin kendala yang berarti Tapi gue gak tau deh iPhone XS ini akan bertahan sampai kapan Paling jelas memang beli iPhone XR baru dan bergaransi resmi Jadi kalau ada apa-apa tinggal claim aja beres Tapi again menurut gue kalian tetap bisa pilih iPhone XS second kalau Nah ini syaratnya ya Kalau kalian memang beli langsung ke orang yang kalian percayai Temennya saudaranya misalnya Yang kalian tau pemakaiannya seperti apa Battery healthnya yang bener seperti apa dan lain-lain Tapi kalau kalian beli di marketplace Dimana semuanya bisa dimanipulasi Ya jangan harap iPhone tersebut bakal bisa digunakan untuk jangka panjang So ya ini kesimpulan gue Overall beli iPhone XR baru aja Hanya beli iPhone XS second kalau kalian tau kondisi barang yang sebenarnya Atau boleh deh beli di marketplace kalau kalian memang tau resikonya Dan memang tidak berencana untuk menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang Nah pertanyaan terakhir Tapi kenapa akhirnya gue keep iPhone XS second ini Dan iPhone XR yang bakal gue jual Ya karena gue mau pantau terus iPhone XS ini akan bertahan berapa lama Jadi tungguin aja long term reviewnya Update-nya seperti apa Kondisinya gimana Dan nanti akan gue buat video-videonya Jadi pantengin terus karena akan gue update terus di channel ini Buat yang nungguin iPhone XR gue bakal dijual dimana Nah silahkan pantengin dan follow aja akun jualan gue Ada di Tokopedia dan ada di Instagram Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi Oke segitu aja video kali ini Seperti biasa klik like Kalau kalian suka video ini Dislike aja kalau gak suka Follow Instagram gue tangan belang Cek link di deskripsi untuk informasi lebih banyak tentang video ini Thanks for watching I'll see you next time I'll see you next time